Terima kasih telah menonton Tangga karir Soeharto Remaja mulai terbuka ketika ada pengumuman dibuka pendaftaran masuk KNIL atau Koninlich Nederlands Indies Ledger atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Ia diterima masuk Convert Bank di Gombong, merupakan dinas pendek yang latihannya mirip milisi dalam waktu pendidikan tiga tahun. Suharto Remaja lulus terbaik dan ditugaskan praktek menjadi wakil Komandan Regu di Batalion 13 Rampal Malang. Ia juga praktek jaga malam di Pantai Pertahanan di Gresik selama dua minggu, namun malang nasibnya ia diserang malaria. Penyakitnya itu kambuh lagi ketika dimalang dan memaksanya dirawat di rumah sakit. Setelah keluar rumah sakit, Suharto Remaja ikut ujian masuk sekolah kader di Gombong untuk mendapatkan pangkat sersan. Setelah selesai mengikuti pendidikan dan mendapatkan pangkat sersan, ia dikirim ke Bandung. Dijadikan cadangan pada markas besar Angkatan Darat dan ditempatkan di Cisarua. Setelah dua minggu penempatan di Cisarua, Belanda menyerah pada Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang mulai menguasai Hindia Belanda. Dalam suasana penuh ketidakpastian atas kemungkinan penangkapan oleh Jepang dengan berbekal uang saku gulden, Suharto Remaja, Main Kartu Cemeh, atau Kertu Londo. Uangnya bertambah menjadi 50 gulden dan ia gunakan bekal pulang kampung bersama seorang temannya, Amat Sudono. Suharto Remaja dan temannya itu naik kereta dari Cimahi menuju Yogyakarta. Dari Jogja, ia kembali ke Wuryan Toro dan harus berbaring selama enam bulan oleh serangan malaria. Sementara Jepang sudah membentuk lembaga-lembaga keamanan mulai dari Karisidenan hingga kampung-kampung seperti Keibodan dan Seinendan. Wanita-wanita dikerahkan melalui Fujinkai. Kenco atau Bupati dibentuk tanpa menurut kebiasaan lama yang bertumpu pada garis keturunan sebagaimana zaman Belanda. Begitu pula dengan pengangkatan Pamong Praja. Romusa juga dibentuk sebagai badan pengerahan pekerja paksa. Tenaga-tenaga itu tidak hanya dipakai untuk membangun do buku atau dam irigasi di pelbagai tempat di Jawa, namun juga dikirim ke Birma untuk membangun jalan sesuai kebutuhan Jepang. Pengibaran bendera merah putih yang semula diizinkan segera dilarang dan diganti bendera Jepang, Kino Maru. Begitu pula dengan lagu Indonesia Raya digantinya dengan Kimi Gayo. Setelah mulai sembuh, Soeharto Remaja mulai lagi mencari pekerjaan dan mengadu nasib ke kota Jogja. Pantang Menyerah merupakan salah satu ciri khas pemuda desa yang kelak memimpin bangsa Indonesia selama lebih 30 tahun itu. Soeharto Remaja kemudian ikut kursus mengetik. Sakitnya juga kambuh ketika mengadu nasib untuk mencari pekerjaan di Yogyakarta. Peruntungan nasib Soeharto Remaja berubah ketika ada penerimaan anggota Kei Buho atau polisi Jepang di Indonesia. Soeharto Remaja diterima dan bahkan lulus latihan dengan predikat terbaik untuk menjadi Kei Buho. Kepala Polisi Opsir Jepang bahkan menyuruh Soeharto Remaja belajar bahasa Jepang dan menganjurkannya mendaftar menjadi Tentara Sukarela PETA atau Pembela Tanah Air. Soeharto Remaja kemudian diterima menjadi Tentara Sukarela PETA dan dilatih sebagai Sosodancho atau Komandan Peleton. Ia memperoleh tempaan keras khas Jepang dengan titik berat pada penguasaan taktik kesatuan kecil, peleton atau seksi. Selesai pelatihan, ia ditempatkan di Batalion di Wates, Yogyakarta, pos pertahanan gelagah di pantai selatan Yogyakarta, Solo dan Madiun. Rupanya, nasib baik memayungi Soeharto Remaja. Karena kecakapannya, ia terpilih mengikuti pelatihan Chodancho atau Komandan Kompi untuk mempelajari taktik dan strategi perang. Selesai latihan, ia ditempatkan di Seibu, Markas Besar PETA di Solo, di Kusumo, Yudan. Setelah itu, ia ditugaskan di Jaga Monyet, sebuah nama asrama tentara Jakarta, untuk melatih siswa STM menjadi tentara Zeni. Kemudian dipindah lagi ke Markas Besar PETA yang sudah pindah ke Madiun. Suharto Remaja berhasil lolos dari pembersihan akibat pemberontakan PETA di Belitar. Ia masih dipertahankan oleh Jepang, yang kemudian ditempatkan di kaki Gunung Wilis, di desa Brebek, selatan Madiun, untuk melatih prajurit PETA. Kini pemuda yang masa lalu sekolahnya berpindah-pindah, sakit-sakitan dan kesulitan mencari pekerjaan itu, telah mengenal dan menguasai dua tradisi kemiliteran, yaitu kemiliteran Belanda dan Jepang. Kelak pendidikan militer yang diterimanya itu, sangat berpengaruh dalam menopang karirnya di kemudian hari, khususnya dalam ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan. Terima kasih telah menonton!